Brighton Brighton mungkin bukan klub dengan koleksi trofi besar atau kekayaan melimpah, tetapi mereka adalah klub yang mampu menghasilkan bakat-bakat muda berkualitas. Tak heran jika klub berjuluk Seagulls ini dapat menjual pemain-pemainnya dengan nilai transfer yang mencengangkan, seperti yang terlihat pada musim lalu ketika mereka meraih keuntungan besar dari penjualan pemain. Musim ini semangat bisnis Brighton berkobar-kobar, terutama setelah penampilan apik Evan Ferguson yang membuatnya menjadi incaran klub-klub besar. Kabarnya manajemen Brighton bahkan telah menetapkan harga yang tak masuk akal untuk mempertahankan pemain muda ini. Mereka bersegeras untuk menjaga keberlanjutan talenta muda mereka dan siap melepasnya hanya dengan nilai transfer yang fantastis. Yuk simak kerangkuman ulasan lengkapnya sebagai berikut. Jago jual pemain biasa dengan harga mahal Sejak promosi ke Premier League pada musim 2016-2017, Brighton terbukti lebih dari sekedar tim mediokar. Dibawah kepemimpinan Tony Bloom, mantan pemain judi profesional, klub ini menjadi ahli dalam jual-beli pemain. Berhasil mendapatkan keuntungan besar dengan menjual pemain beli murah mereka. Seperti IFES BISOMA yang dijual ke Spurs dengan harga 507 miliar rupiah. Menghasilkan keuntungan signifikan dari investasi awal 292 miliar rupiah. Dalam sejarah transfer yang mengesankan, Brighton juga menjual Makukurela ke Chelsea seharga 1,1 triliun rupiah. Setelah membelinya dengan 205 miliar rupiah. Dan Leandro Tulsat ke Arsenal dengan harga 417 miliar rupiah. Musim ini, klub ini terus mencetak rekor transfer. Melepas tiga pemain utama termasuk Moises Caicedo yang menjadi transfer termahal di Liga Inggris. Dengan nilai mencapai 115 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Keberhasilan Brighton dalam jual-beli pemain menciptakan keperlanjutan finansial yang mengesankan dan menempatkannya di peta klub-klub paling cerdas di pasar transfer. Gairah bisnis Brighton berkobar lihat penampilan Evan Ferguson. Dalam momentum kesuksesan dan keuntungan yang dicapai Brighton and Hoff Albion pada musim panas sebelumnya, Brighton sekarang terlihat terlibat sepenuhnya dalam tren penjualan pemain. Fokus utama adalah pada Evan Ferguson, salah satu bintang muda mereka yang menampilkan performa mengesankan dan menarik perhatian banyak pihak. Evan Ferguson tampil apik di Liga Inggris musim ini, mencatat 4 gol dalam 8 pertandingan, termasuk hat-trick dalam 1 pertandingan. Ini melanjutkan pencapaian luar biasa Ferguson musim lalu di divisi Championship di mana dia menyumbang 5 asis dan 16 gol. Keberhasilan pemain muda ini tidak hanya membuat klub bersinar namanya, tetapi juga menciptakan minat sengit dari klub-klub papan atas yang bersaing keras untuk merekrutnya. Semangat bisnis klub terlihat menggebu-gebu menciptakan suasana transaksi sepak bola yang penuh dinamika dan intensitas. Klub-klub rival tampaknya berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangan Evan Ferguson, menciptakan atmosfer persaingan yang sangat kompetitif. Manajemen Brighton & Hoff Albion menyadari potensi besar yang dimiliki Evan Ferguson setelah menetapkan harga transfer pemain ini dengan angka fantastis. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan keyakinan klub terhadap bakat muda mereka, tetapi juga menegaskan posisi Brighton sebagai pemain serius dalam panggung besar pasar transfer. Chelsea dan Arsenal perebut Evan Ferguson Chelsea dan Arsenal saat ini tengah menjadi sorotan dengan minat kuat mereka terhadap striker berusia 18 tahun dari Brighton pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. Melihat prospek cerah yang dimiliki oleh Ferguson, Arsenal menginginkan tanda tangannya. Terutama karena The Gunners membutuhkan tambahan striker untuk bersaing dengan Gabriel Jesus dan Eddie N. Ketayah. Dilansir dari football transfer, Chelsea juga sangat tertarik merekrut Evan Ferguson dengan motif yang sama, yaitu kebutuhan akan tambahan penyerang. Saat ini, Chelsea hanya mengandalkan Nicholas Jackson dan Alessandro Broya sebagai opsi penyerang. Oleh karena itu, The Blues memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan tanda tangan Evan. Dengan minat tinggi dari klub-klub papan atas, Brighton dengan cepat menetapkan harga tinggi untuk Evan Ferguson. Angka 100 juta pounds atau setara dengan 1,9 triliun rupiah disertakan dalam proposal penawaran. Selain Chelsea dan Arsenal, Manchester United juga disebut-sebut tertarik untuk merekrut Evan Ferguson dari Amex Stadium. Menambah ketatnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat ini. Brighton tolak MU mentah-mentah Brighton & Hove Albion secara tegas menunjukkan keseriusan mereka untuk menjaga Evan Ferguson, bintang muda andalan mereka dengan menolak tawaran yang dianggap sepele dari Manchester United. Pemberitaan ini muncul setelah Setan Merah mengajukan penawaran senilai 50 juta pounds atau sekitar 954 miliar rupiah untuk wonderkid Republik Irlandia tersebut. Dilaporkan oleh Rob Dawson dari ESPN, Brighton merespon tawaran dari Manchester United dengan candaan, menegaskan bahwa klub tersebut tidak tergoyahkan oleh angka yang diajukan. Keputusan menolak ini mencerminkan tekad kuat Brighton untuk mempertahankan pemain berbakat mereka, terutama setelah mengeluarkan biaya besar untuk merekrut Ferguson pada musim panas sebelumnya. Evan Ferguson yang dianggap sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dan menjanjikan di Eropa, menarik perhatian Manchester United setelah penampilan mengesankan. Eric Ten Hag, manajer Setan Merah, tengah mencari tambahan penyerang dan Ferguson menjadi salah satu target utama. Prestasi tertinggi Ferguson datang setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-1 melawan Newcastle United, memberinya pengakuan dari manajer Brighton, Roberto de Serbi. Dia adalah pemain yang luar biasa, saat ini dia sudah luar biasa. Tapi di masa depan dia akan menjadi salah satu pemain dan penyerang terbaik di Liga Inggris, ungkap Roberto de Serbi. Meski begitu, pertanyaannya kini adalah apakah Manchester United akan mengulang upaya merekrut Evan Ferguson setelah mendatangkan Rasmus Hoylund? Jika iya, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari klub-klub seperti Arsenal dan Chelsea. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!